Beda alasan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD tak hadiri penetapan pemenang Pilpres 2024. Ada yang diundang tapi mepet. Sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi sorotan ketika momen KPU membacakan secara resmi penetapan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 pada hari Rabu 24 April 2024. Diketahui KPU telah menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih berdasar hasil Pilpres 2024. Hasil Pilpres 2024 itu dituangkan KPU RI dalam keputusan nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2024. KPU menetapkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai 2029 dalam pemilihan umum 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau setara dengan 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi. Jelas Ketua KPW RI Hashimah Syari di kantor KPW RI. Momen penetapan Prabowo-Gibran tersebut selain dihadiri oleh partara koalisi juga turut dihadiri pasalut 01 Anies Baswedan dan Muhaibir Iskandar beserta martai pendukungnya. Sementara sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud Imde tak tampak di deretan tamu yang hadir siang itu. Ketika dikonfirmasi di kediamannya di Sleman, Ganjar Pranowo mengaku tak hadir ke acara penetapan tersebut karena tak mendapat undangan. Enggak itu, saya enggak diundang. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam, orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang atau enggak. Aku malah orang yang untuk undangannya. Atau aku malah enggak dapat undangannya. Kata Ganjar ditemui di kediamannya di Sleman Rabu pagi. Saat ditemui pun, Ganjar terlihat santai. Ia dan sang istri memilih menjalani Rabu pagi kali ini dengan bersepeda di sekitar kediamannya. Ketika ditanya terkait cawapresnya Mahfud Imde apakah akan hadir dalam penetapan anti, Ganjar mengaku ragu. Enggak yakin saya, wong tidak diundang, ucapnya. Berbeda dengan Ganjar, Mahfud Imde mengaku sempat mendapat undangan, hanya saja waktunya mepet hingga ia tidak bisa hadir. Saya menyesal tidak bisa hadir, saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru tahu setengah jam sebelum acara dimulai, ada pemerintawan ngawas telepon. Ini bapak ke KP Unda, terus diberitahu ada acara penetapan, karena waktu itu tidak ngejar dan saya tidak bisa datang. Jelasnya seperti dikutip dari unggahan di akun Instagramnya pada hari Rabu 24 April 2024. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya, saya usapkan selamat untuk Pak Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 sampai 2029. Selamat bertugas imbunya. Lebih lanjut, Mahfud Imde mengungkapkan mengenai ketidaktahuannya akan adanya agenda penetapan pemenang pemilu 2024 pada hari ini. Ia mengaku selain tak lagi memantau info terkait hal itu, ia juga sudah disibukkan dengan agenda lain bersama dengan relasinya yang selama ini sempat ditutup saat ia maju dalam gelaran Pilpres 2024. Saya tidak tahu agenda seperti itu karena info kami kurang. Dan saya sudah mulai banyak kegiatan sejak Fonis MK, saya sudah mulai membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini ditutup agar tak ada tendensi selama saya ikuti Pilpres, katanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.